menjadikannya dengan baik cemaat yang dikasihi Tuhan tak ada alah lain tak itu kapenomban sengak adalah tema kita pada hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan setiap minggu salah satu yang tidak luput dari bagian rangkaian liturgi kita yaitu pengakuan iman setiap kita tiba pada pengakuan iman kita diajak untuk berdiri lalu kemudian menyebutkan atau mengungkapkan atau biasa juga pelayan kemudian mengatakan mari kita menyegarkan pengakuan iman kita pengakuan iman atau yang dalam bahasa teologi biasa disebut dengan kredo pengakuan iman yang kemudian tentu harapan dan kerinduan kita bahwa ketika kita kembali mengungkapkan pengakuan iman itu iman kita lebih diteguhkan amin ya kurang kuat amin ya ya bahwa iman kita diteguhkan bisa saja memang kurang kuat amin ya karena kadang-kadang pengakuan iman itu biasanya kita ungkapkan seperti lomba lari 100 meter atau sprint kencang dan akhirnya dari aku percaya sampai kepada amin kita akhirnya tidak terlalu menghayati maknanya dan berlalu dan akhirnya saudara-saudara kita kemudian sadar bahwa seringkali apa yang telah kita kembali segarkan melalui pengakuan iman kita termasuk di dalamnya bahwa aku percaya kepada Allah yang kita kenal di dalam Kristus yang oleh roh kudus menuntun kita di dalam menjalani anugerah kehidupan karunia Tuhan ini dan karena seringkali bahwa pengakuan iman itu melemah akhirnya kita kedapatan saudara-saudara atau mendapati diri dan kehidupan kita tidak lagi sekuat ketika kita mengungkapkan pengakuan iman itu dalam realitas kehidupan kita sehari-hari di luar sana sehingga biasanya ada ungkapan hari ini kita mengaminkan pengakuan iman kita dengan haleluya tetapi dengan sedikit godaan dan pencobaan saja di luar sana haleluya menjadi menjadi apa? halelupa ini banyak-banyak kali misalnya kita sebut ya haleluya di gereja menjadi halelupa di luar sana dalam dinamika itulah saudara-saudara hari ini kita rindu untuk belajar dari bagaimana sebuah pengakuan iman terhadap Allah yang kita imani di dalam Kristus lahir dari perjumpaan atau pengalaman iman beberapa tokoh di dalam Alkitab tentu saudara-saudara siapa yang daripadanya kehidupan imannya kita mau belajar tentu bukan atau tidak disebut orang Kristen pada waktu itu seperti kita pada masa kini mereka adalah orang-orang yang kemudian memahami hubungannya dengan Allah pada waktu itu dengan cara mereka sendiri mereka kemudian belum membaca Alkitab yang hadir kebetulan minggu yang lalu minggu lalu atau dua minggu lalu minggu doa syukur Alkitab semua masih ingat ya kita doa syukur Alkitab dua minggu lalu atau jemaat kita belum pasti sudah yang di dalamnya kita mengaminkan saudara-saudara bahwa kita terus-menerus diajar untuk semakin dekat terhadap apa yang kita sebut dengan pengenalan akan Allah dan bagaimana pengenalan akan Allah mengubah hidup saudara dan saya menjadi kehidupan yang lebih baik baik itu dalam hal iman yang lebih kuat kepada Tuhan sehingga kita tidak terlalu cepat terombang ambing oleh pencobaan dan kodaan dunia ini maupun kemudian apa yang lahir dari pengucapan syukur itu apa yang lahir dari pengakuan iman itu secara praktis secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari bacaan kita hari ini adalah kisah yang sama sekali tidak asing bahan utama kita tentu kita dari sekolah minggu sudah mengenal kisah tentang naaman panglima raja aram secara khusus bagaimana naaman kemudian tiba-tiba dikatakan di dalam pembacaan kita tadi mendapat penyakit kusta dan tentu saja kita semua sudah cukup banyak membaca sebelumnya bahwa secara khusus dalam konteks perjanjian lama bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya mendapat penyakit kusta itu adalah atau terkena penyakit kusta itu adalah hukuman dari Tuhan kita bisa melihat beberapa kisah seperti misalnya ketika Miriam dan Harun dalam bilangan 12 mengatangatai Musa hamba Allah pada waktu itu lalu kemudian tiba-tiba saja mereka mendapatkan kusta seluruh tubuh mereka menjadi putih bagaimana Raja Usia yang awalnya Raja yang baik di hadapan Tuhan tetapi tiba-tiba kemudian menjadi sombong mengambil ahli tugas para imam dalam 2 Tawarik pasal 26 dan dia kemudian merasa bahwa saya bukan hanya Raja tetapi saya juga Imam sehingga kemudian dialah yang masuk ke dalam baik suci untuk mempersembahkan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan akhirnya kemudian dia mendapat penyakit pusta dan tentu saudara-saudara ini juga kurang lebih menjadi paham kita ya juga selama ini banyak-banyak sedikitnya dalam latar belakang kita juga sebagai orang Tawaraja ketika orang Israel kemudian juga mengucilkan orang-orang yang menderita penyakit kusta biasanya kita dengar selama ini itu di masa lalu tetapi saya kira sosialisasi saudara-saudara kita sekarang sudah lebih baik ada banyak orang yang mengatakan amat takut kami mali sama batu leleng ya ya karena batu leleng adalah pusat perawatan saudara-saudara kita yang terkena kusta pada waktu itu ada ada saman dimana dimana virus kusta itu ya termasuk disini saya sempat bertanya tadi pernah ada satu lokalisasi atau asrama khusus sudah betul ya di sekitar Abdul Qadir saya sendiri belum pernah kesana tempat kemudian memelihara eh bukan menempatkan dan merawat orang-orang yang berpenyakit kusta tetapi bahwa kita bersyukur seiring dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan penyakit kusta kemudian dikatakan yang penting betul-betul seperti paru TBC dan lain-lain sebagainya yang penting rajin berobat pasti bisa sembuh sempurna dan juga kemudian tidak regeneratif lagi tidak turun lagi kepada anak-anak anak-anak dari penderita kusta kemudian menjadi sehat tidak mewarisi penyakit itu sehingga kemudian sekali lagi seperti di Batu Leleng ataupun di Abdul Qadir itu sudah menjadi ruang yang terbuka untuk berinteraksi kita kembali kepada Naaman singkat cerita dan kita sudah sangat jelas membaca tadi apa yang terjadi pada seorang Naaman lalu kemudian singkat cerita dia dikasih surat pengantar oleh Raja Aram setelah mendengar kesaksian seorang gadis kecil bahwa bahwa ada orang yang bisa menjadi penyembuh di Israel kalau berbicara tentang Samaria itu berarti kita berbicara tentang Israel utara sisi dari Israel setelah perpecahan Israel Yehuda di selatan dengan ibu kota Yerusalem lalu kemudian Samaria di utara atau Israel utara dengan ibu kota Samaria yang selalu saja dipandang sebagai orang Israel kelas 2 dibanding dengan Yerusalem naaman kesana singkat cerita saudara-saudara terjadi percakapan yang mengarah kepada bagaimana naaman dibentuk oleh Tuhan untuk pada saatnya tiba pada pengakuan yang juga menjadi tema renungan kita pada hari ini tidak ada Allah lain selain yang dengannya kita berjumpa dalam pengalaman iman dan dari pengalaman iman inilah saudara-saudara pengalaman iman naaman kita rindu untuk belajar bagaimana kehidupan kita pada masa kini pertama memahami cara Tuhan memulihkan kita yang seringkali tidak terjangkau oleh logika kita oleh logika kita cara berpikir kita yang seringkali menjadi ruang sempit dari cara kita untuk mengenal Allah selama ini secara instan memuji Tuhan sayang Tuhan memuliakan Tuhan ketika kehidupan kita baik-baik saja tetapi seringkali kita tidak siap untuk dibentuk oleh Tuhan untuk tiba pada pengakuan yang benar-benar mendalam terhadap benar dia adalah Tuhan dia adalah Allah yang berkuasa dalam segala keadaan belajar dari naaman saudara-saudara naaman dibentuk dia masih apa tadi ya ketika kemudian dia berjumpa pada waktu itu pertama-tama dia berjumpa dengan Raja Israel lalu Raja Israel mengatakan aduh saya bukan orang yang berkompeten untuk urus ini saya merasa tidak punya kuasa itu pada diri saya dan akhirnya dia mengatakan ini Raja Aram ini cari gara-gara mungkin dia kasih supaya saya dia kasih panglimanya datang lalu ini rumor hoax ini banyak-banyak di media sekarang ini hoax bahwa saya bisa menyembuhkan supaya kalau saya tidak bisa sembuhkan ini panglimanya ini bisa menjadi alasan untuk Aram dan Israel kembali berperang lalu kemudian dia mengoyakkan pakaiannya sebagai ungkap di hadapan Tuhan apalagi yang akan terjadi bagi bangsa ini Tuhan tetapi dikatakan saudara-saudara Elisa Abdi Allah mendengar dan tahu bahwa Raja sedang bergumul dan mengatakan pergilah biarlah Naaman datang kepada supaya melalui itu semua orang tahu bahwa ada Nabi di Samaria bahwa Tuhan memakai orang-orang di tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu dilirik selama ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan membawa orang lain kepada pengakuan tentang siapa Allah itu dan tentu kita akan melihat korelasinya hubungannya dengan kehidupan kita selama saat-saat ini dimana dalam hal mana Tuhan sedang pakai kita untuk pada saatnya membawa orang lain juga terhadap pengenalan dan pengakuan tentang tidak ada Allah lain dalam kehidupan mereka singkat cerita saudara-saudara ya Naaman masih Naaman masih meragukan ketika Elisa mengatakan celupkanlah dirimu tujuh kali di sungai Yordan Naaman kemudian masih membanding-bandingkan itu dengan sungai Abana dan sungai apa satu lagi di pembacaan kita sungai Parpar di Damsik di negeri mereka kira-kira dia bilang ya mungkin ada di antara kita yang pernah yang sudah pernah ke Israel ya tentu banyak-banyak ketika saya juga bayang-bayangkan itu sungai Yordan seperti sungai besar ya ada Pak Pendeta di belakang setelah kita turun ke bawah ya rupanya itu sungai-sungai kecil saja secara khusus yang kemudian diperlihatkan bahwa oh bagian inilah tempat pada waktu itu Yesus dibaptis oleh Yohanis pembaptis nah banyak-banyak orang yang kemudian disitu lalu dibaptis ulang dan sebagainya Naaman mengatakan ini Yordan sungai yang tidak terlalu bagus masih ada sungai yang lebih baik tetapi kemudian orang lain dipakai lagi oleh Tuhan untuk mengantar Naaman pada pengakuan ini dia bilang tidak terlalu susah yang Elisa mau bilang mau minta Naaman lakukan lakukanlah itu lalu dia melakukan saudara-saudara dan akhirnya kemudian dia turun membenamkan diri sebanyak tujuh kali ayat 14 pembacaan kita tadi lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi takhir menjadi tubuh seorang anak itu berarti kembali mulus sekali saya ingat kemarin ada senior kami Bapak Pendeta menabung mengatakan Ibu Pendeta coba lihat saya punya kulit ini ini bukan kulit orang 70 tahun kan ya tidak mulus-mulus amat tetapi memang kurang-kurang mikributnya lalu saya bilang ini Pak Pendeta mau bilang apa dia bilang kami sekarang lagi menggerakkan apa yang disebut dengan apa itu ekoenzim ya ekoenzim yang kita simpan air dengan gula merah dan kulit-kulit buah-buahan selama 3 bulan lalu muncullah hand sanitizer yang natural ya untuk ditaruh di kulit lagi dan lain-lain dan lain-lain dan saudara-saudara semua proses ini kemudian membawa anak aman pada pengakuan ayat 15 pembacaan kita tadi sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel dari pengakuan ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita diteguhkan bagaimana likaliku cara Allah membentuk anak aman tiba pada pengakuan tidak ada Allah lain dan dinamika dan dinamika ini juga lah saudara-saudara yang dikasih Tuhan menjadi kesaksian iman kita coba kaitkan dengan 2 Timotius pasal 2 ya dalam pembacaan kita tadi bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada Timotius tentang kesiapan untuk menderita bersama Kristus sebuah proses yang Tuhan pakai untuk bagaimana dengan analogi seorang prajurit yang harus berjuang dengan keras olahragawan yang betul-betul harus taat pada aturan supaya dia bisa menjadi pemenang seorang atlet seorang petani yang betul-betul kerja keras dengan berpeluh sampai pada saatnya dia bisa menikmati hasil dari apa yang dia perjuangkan hasil dari usahanya untuk membentuk anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengaminkan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang berada dalam tangan Tuhan kehidupan yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan yang di dalamnya tentu saja ada saat dimana kita mengalami apa yang kita sebut dengan jatuh bangun dalam iman kepada Tuhan Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 13 mengatakan itu seberapa kita siap hidup di dalam Tuhan sehingga di dalam ketekunan itu kita ikut memerintah dengan dia seberapa siap kita untuk tidak menyangkal dia karena ketikapun kita menyangkal dia dia adalah Allah yang tetap setia sudah ini menjadi pengalaman iman kita bahwa kita tidak mundur dari iman dan pengakuan tentang tidak ada Allah lain selain Allah yang kita kenal di dalam Kristus yang dalam pengakuan kredo iman kita bagaimana hal yang kedua yang kita renungkan hari ini pengalaman iman yang membawa kepada pengakuan tidak ada Allah lain itu menuntut respon dari kita bahwa kita kemudian ketika berada dalam pergumulan kita tidak menjadi ya kalau istilah yang selama ini kita dengar mental kerupuk saya kadang-kadang berpikir kenapa sampai kerupuk itu dijadikan analogi sesuatu yang rapuh lalu betul juga kerupuk itu kedengaran kelihatan kokoh keras ketika dipegang tetapi ketika digenggam atau digigit begitu cepat termuk apakah kemudian pengakuan iman kita tidak cukup tidak terlalu cepat untuk mundur dan membuat kita mendua hati atau mentiga hati atau bercabang kemana-mana ketika kita harus dituntut untuk masuk ke dalam keadaan dimana kita sadar bahwa melalui proses itu Tuhan membentuk kita kemarin di kemarin di kapel seorang anak ibadah hari Jumat di STT intim buka minggu dan tutup minggu hari Jumat anak-anak kita kemudian memainkan sebuah drama karena ada seorang anak muda yang betul-betul sudah putus asa karena kemana-mana lamarannya tidak diterima akhirnya kemudian mendapat telepon dari temannya dia bilang halo shalom lalu terjadilah percekapan dan mengatakan ya saya tawarkan bagaimana kalau ya ada di sini ada orang yang menawarkan apa itu yang namanya pesugihan pesugihan itu artinya apa mereka ya ada juga bahasa Torajanya itu sebenarnya ya pokoknya ya kalau seorang sudah mulai putus asa lalu ada orang-orang pintar yang kemudian ya akhirnya muncul seperti babi nyepet dan lain-lain ya yang kemudian bantu-bantu supaya bisa menjadi kaya ya sebenarnya itu mirip-mirip juga bahasa kita dengan bahasa bahasa Jawa ya sugih dalam bahasa Jawa itu kalau bahasa Toraja sugih pesugihan akhirnya semua ketawa karena dia bilang ini ngajak pesugihan tapi shalomnya keras sekali shalom ironi ironi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau yang mungkin sudah sempat satu dua kali saya katakan ketika anak-anak kita mau merantau ya mungkin praktik ini jarang-jarang sekarang tetapi mungkin juga masih ada nah kau mau pergi merantau ya kok kita sudah berdoa Tuhan berkati lindungi kok diperantauan dalam sekolamu dalam cari kerja eh tapi simpan-simpan kau saja ini biasanya ada pak buku-buku rarang bungkus-bungkus merah lalu kemudian ditaruh di telapaknya dan dia bilang eh nana-nana bangitemu porinding-rinding kali artinya simpan-simpan kau saja ini untuk apa itu untuk jaga-jaga kita sudah doa jangan sampai ya Tuhan Yesus berkati kok tapi jangan sampai pada level tertentu Tuhan Yesus tidak sanggup tolong kok ini masih ada cadangannya mencadangkan Tuhan dalam kehidupan alternatif-alternatif yang kepadanya iman kita tertuju ketika kita merasa bahwa kenapa pencarian kita terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tiba pada tahap-tahap dimana kita merasa iman kita sudah mulai melemah ikut menderita bersama Kristus memikul salib kita tetapi yang bergerak terhadap satu tujuan yaitu bahwa janji Allah di dalam Kristus yang tidak pernah akan lekang semua akan indah pada waktunya dan inilah sudah saudara yang digambarkan oleh Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dalam pembacaan kita tadi bagaimana Tuhan Yesus kemudian membuat dan menceritakan kisah tentang 10 orang kusta di dalam pembacaan kita tadi dalam perjalanannya ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilia seringkali kita menjadi salah satu atau salah satu dari sembilan mereka yang tidak kembali ketika kita dituntut untuk menjadi satu orang yang tahu untuk kembali mengucap syukur setelah melampaui tahap demi tahap yang dia yakini bahwa inilah cara Tuhan untuk membentuk saya tiba pada pemulihan yang Tuhan rancangkan dalam rencana indah dan rencana rancangan baiknya dalam kehidupan perkara yang ketiga ketaatan menjalani rencana Tuhan dan kesetiaan bertekun pada tujuan perjumpaan dengan Yesus saudara membuat 10 orang kusta ini sembuh kalau kita membuat kisah ini menjadi pendek lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan tidak disini tetapi kamu pergi kepada imam untuk mengatakan persaksikan bahwa benar kamu sudah tahir dan para imam mengatakan benar mereka sudah tahir tetapi satu orang saja yang kemudian kembali kepada Yesus bersyukur di depan kaki Yesus dan dia adalah orang Samaria orang yang seringkali dipandang sebagai dari sisi iman adalah orang kelas 2 dibanding orang-orang Yerusalem perkara yang mungkin juga seringkali terjadi dalam hidup kita ada kalanya ancaman-ancaman kesombongan rohani menghinggapi kehidupan anak-anak Tuhan sehingga kita lupa menjadi rendah hati untuk mengaminkan bahwa Tuhan sungguh punya banyak cara untuk membentuk kita tiba pada pribadi yang sanggup untuk benar-benar dengan kuat dengan iman yang kokoh dan teguh mengatakan tidak ada Allah lain daripadanya lah datang pertolongan tetapi pengakuan iman itu saudara sekali lagi melalui pesan firman pada hari ini harus direspon dengan ucapan syukur kita menjadi orang-orang yang tidak lupa pada cara Tuhan membentuk kita ketika hari-hari ini kita harus menghadapi begitu banyak pergumulan ketika hari-hari ini saudara-saudara kita sedang berada dalam dinamika jatuh bangunnya kita dalam kehidupan ini mari kita sadar bahwa ada saja cara yang Tuhan sedang siapkan amin melalui orang-orang di sekitar kita yang mungkin ketika kita sudah mulai mundur dari pengakuan iman tentang Allah yang adalah sumber tunggal pertolongan itu ada orang-orang yang kemudian meneguhkan kita orang-orang yang dipakai oleh Allah sehingga dalam keadaan itu mari kita tidak menjadi cepat mundur dan melemah dalam iman untuk memahami bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu indah dan baik adanya dan kita sedang berjalan kepada tujuan itu dengan sungguh-sungguh mengandalkan bahwa pemulihan Tuhan akan datang dari dia yang adalah sumber tunggal pertolongan dalam kehidupan kita dan olehnya kita tidak akan terlalu cepat mundur ketika kita berhadapan dengan tantangan godaan dan pencobaan kita akan menjadi seorang naaman yang tiba pada pengakuan iman bahwa sungguh tidak ada Allah lain selain Allah kita akan tiba pada seorang kusta yang pulang mengucap syukur bahwa sungguh pertolongan datang dari Tuhan tetapi sebelum kita tiba pada poin itu kita akan menjadi seperti Timotius dan Rasul Paulus yang terus diteguhkan bahwa kita akan menjadi prajurit kita akan menjadi pekerja atlet yang benar-benar berjuang keras petani yang berpeluh untuk tiba pada proses yang Tuhan bentuk bagi kita yang pada saatnya sekali lagi kita aminkan Tuhan akan menyatakan pemulihan itu indah pada waktunya dan kita mengakui bahwa sungguh Allah adalah sumber tunggal dari pertolongan itu sama-sama kita katakan amin ya ya